Suatu hari ketika saya ngopi di sebuah warung kopi pinggir jalan, saya bertemu teman saya ketika kuliah. Dia badannya besar karena dia orangnya rajin olahraga dan dia juga seorang guru madrasa aliyah di sebuah sekolahan besar milik pondok pesantren yang terkenal di kota Jombang. Teman saya ini dulu sangat alergi dengan kendaraan roda empat atau mobil. Setiap kali dia naik mobil dia pasti muntah-muntah atau mabuk. Namun ketika saya tantang untuk naik mobil dia malah oke-oke saja. Dia bilang, hei mas mau ngajak saya kemanapun saya siap, saya sekarang gak mabukan lagi kalau naik mobil. Saya sempat heran, kok bisa? Lalu dia bercerita, saya ini malu mas, masa badan saya besar, saya juga seorang guru, saya juga seorang yang terkenal di kota Jombang tapi mabuk kendaraan. Padahal saya juga sering harus datang ke seminar-seminar ngisi acara di luar daerah. Dia cerita, kalau dia tidak lagi mabuk karena disuggesti oleh seorang temannya yang ahli sugesti. Dia disuggesti bahwa dia senang naik mobil dan tidak mabuk ketika naik mobil. Disitu saya menyimpulkan bahwa motivasi itu sangat penting dalam menjalani kehidupan. Contoh kecil ketika dia mabuk. Dia tak lagi mabuk karena dipikirannya karena bahwa alam bawah sadarnya sudah mengatakan bahwasannya saya tidak mabuk naik kendaraan. Motivasi-motivasi yang seperti ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memandang segala sesuatu, dalam melakukan segala sesuatu yang baik, kita juga harus punya pikiran yang baik dan punya motivasi yang baik. Terima kasih telah menonton!